Hai, kembali lagi di Masak Enak, Masak Yuk. Aku akan share resep yang ini sayur-sayuran. Walaupun di rumah aja makan harus sehat dong. Aku akan bikin capcai goreng seafood saus tiram. Tuh, kayaknya seafoodnya jadi dobel-dobel ya. Nah, bahan yang kita perlukan adalah pastinya seafood. Aku pakai trio seafoodnya. Aku pakai cumi yang sudah aku iris-iris cincin. Ada scallop atau kerang simping kalau di sini ya. Dan juga ada udang, sayur-sayurannya ada sawi hijau, ada jagung putren, ada wortel, brokoli, dan daun bawang juga tomat. Kemudian bumbu-bumbunya ada bawang putih dan juga kemiri yang sudah aku haluskan. Garam gula seperti biasa, saus tiram, dan juga kecap asin. Nah, ini dia nih teman-teman semua. Nah, kalau udang jangan lupa untuk dibersihkan kotoran di belakangnya. Kita belah punggungnya. Nah, ada uratnya di sini tinggal kita tarik aja. Ini tidak boleh dimasak ya. Jadi harus bersih. Dan juga, nah, ini sudah. Kadang-kadang kita kalau menggoreng udang kan jadi bungkuk ya. Nah, kalau misalnya mau udangnya lurus, yang harus dibersihkan adalah bagian dalamnya. Tuh, ada uratnya kan. Nah, ini tinggal kita cabut. Nanti begitu digoreng, udangnya nggak bongkok lagi deh. Aku sudah panaskan wajannya. Tinggal kita tuang aja minyaknya. Kurang lebih 2 sendok makan. Kalau mau minyak cepat panas, wajannya kita panasin dulu. Tapi dengan api, jangan yang api yang terlalu besar. Kita akan masukkan bumbu halusnya. Kalau membuat capcai, yang dimasukkan duluan adalah sayur-sayuran yang paling lama matangnya. Nah, sayuran yang aku pakai, yang paling lama matangnya adalah wortel. Jadi aku akan masukkan dulu wortelnya. Dan kemudian jeruk putrennya. Kita tumis dulu sampai dengan setengah matang. Sebentar lagi akan aku tambahkan air sedikit. Ini kita tunggu ya sampai dengan wortelnya setengah matang. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Kita masukkan brokolinya. Sifut akan kita masukkan terakhir karena paling cepat matang. Ya, kita masukkan bahasunya. Ya, kita masukkan saus tiramnya. Kita habisin aja ya. Sekitar 2 sendok makan. Ini tadi aku masukkan, aku tambahkan air sedikit. Karena sudah masukkan brokoli. Nah, berarti sekarang waktunya untuk masukkan seafoodnya. Yang pertama kita masukkan adalah simping atau scallop. Kemudian udang. Dan cumi. Kita aduk. Aku nanti setelah ini akan masukkan tomat. Karena aku inginnya tuh tomatnya masih gak terlalu layu. Hari ini aku pakai seafoodnya udang, cumi, dan juga simping. Tapi sebetulnya bisa juga misalnya diganti dengan kerang. Bisa diganti dengan kepiting. Terus juga, atau misalnya punya filet ikan pun juga bisa dimasukkan. Kita belum masukkan seasoning. Nanti setelah ini agak matang. Kita akan masukkan sawinya. Uh, aromanya tuh seafood banget. Hmm, cuminya emang gak pernah salah nih. Oke, ini sudah, udangnya sudah berubah warna. Nah, kita akan masukkan daun bawang dan kecap asin. Nah, ini bagus banget nih kalau anak-anak kita mengkonsumsi sayuran yang warna-warni seperti ini. Kenapa? Karena kalau dari wortelnya sendiri kan mengandung beta-karotin. Terus sudah gitu tomat juga tinggi vitamin C. Nah, sayur-sayuran lain juga bagus nih untuk seratnya. Jadi, kayaknya anak-anak harus sedikit dipaksa. Aku tahu, aku ngerti kok. Susah ngajak anak-anak makan sayur, ya kan? Tapi, anak-anak itu katanya nih, learningnya by example. Jadi, kalau orang tuanya makan dengan lahap, anak-anaknya pasti juga ikut. Biasa latah. Nah, ini airnya sudah asap. Berarti waktunya untuk menyajikan. Ini beneran ya, aromanya tuh seafood banget. Hmm, enak. Tadi, yang aku pakai untuk capcai goreng ini adalah badan dari cumi. Sekarang, aku punya kepala cumi yang sudah digoreng tepung. Ini dia, capcai goreng seafood dengan saus tiram ala Amizain. Kamu juga pasti bisa buat dinin di rumah, karena ini gampang sekali, mudah untuk dibuat sendiri untuk keluarga tersayang. Gampang kan membuatnya. Jadi, kalau sudah tahu bagaimana cara membuatnya dan juga resepnya, kamu bisa bikin di rumah dan juga bisa upload. Tinggal tag kita deh, at masakenak underscore net. Dan kemudian kasih tahu sama kita resep-resep mana yang sudah kamu cobain. Atau kamu juga punya resep-resep yang, nih tolong dong masakin dessert dari daerah mana gitu misalnya. Boleh, tinggal DM kita aja. Nanti siapa tahu resep kamu yang akan kita masak di Dapur Masak Enak. Masak Enak, Masak Yuh!